Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Rofiki Chess Channel Pada video kali ini saya ingin mengulas pertandingan catur antara Eric Rosen menghadapi pemain yang tidak dikenal namanya Permainan ini berlangsung cukup sangat singkat yaitu 11 langkah Mungkin pemain tidak dikenal ini adalah seorang amatir Tanpa berlama-lama mari kita langsung ke permainan NN sebagai putih melangkah peon E4 dan peon E5 Secara mengejutkan NN melangkah peon F4 Bermain gambit raja Tapi Eric Rosen menjawab dengan peon D5 Fagbear counter gambit Setelah peon makan peon di D5 Pion E4 Mengontrol petak F3 agar kuda terbatasi untuk pergerakannya Jadi kuda menteri menyerang peon Setelah kuda ke F6 melindungi peon Serta pengembangan peon D4 Dan gajah melakukan pinning terhadap kuda Jadi gajah ke D2 Dan peon E3 Ini dikenal dengan Morphy Defense Mengorbankan peon Setelah gajah makan peon Kuda makan peon Dan menyerang gajah serta kuda Jadi gajah terpaksa diturunkan ke D2 kembali Setelah itu gajah makan kuda Dan pada posisi ini NN melakukan blunder Yaitu menteri melakukan skak Ini dijawab dengan Eric Rosen Gede 7 Dan Memberikan tempat untuk Benteng Bergeser ke halapan Menyerang menteri dan raja ke depan Jadi Kalau misal Gajah makan gajah Kuda Akan makan gajah Kalau sampai peon makan kuda Menteri dan raja akan Terserang penteng Jadi Pada posisi ini Putih terpaksa Melangkah menteri G4 Melakukan skak Dan setelah Raja G6 Putih tidak memiliki Langkah skak kembali Akan tetapi Gajah Menyerang Menteri balik Dan menteri tidak bisa Kembali Ke E2 Melainkan Menteri G3 Dan setelah Gajah Makan peon Menyerang penteng NN langsung Menyerah Karena Sudah kalah Satu perwira Di posisi opening Mungkin saya tidak akan meneruskan Langkah-langkah selanjutnya Silahkan coba Kawan-kawan sendiri Yang Memainkan Jika masih penasaran Baik Mungkin itu saja Terima kasih Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya